Ada seorang solehin, ini bahasanya bahasa kemarifin. Ada orang menas solehin, dia mau sedekah kepada seorang. Kebetulan orang fakir miskin itu orang soleh juga. Yang pola pandangnya tinggi, dua-duanya arifin. Seorang yang sederhana itu, yang orang miskin itu, datang ke orang yang punya ini. Minta sedekah. Dia berkata seperti ini. Hati la minka. Hati la minka. Berikan kepadaku sebagian daripada hartamu, dan hakikatnya itu bukan pemberian darimu. Maksudnya apa? Dari Allah Ta'ala. Hati la minka. Oke, ya sudah. Orang yang punya itu, mulai memberikan hartanya. Dia juga faham bahasa ini, bahasa tinggi ini. Bahasa sastra, tapi bukan sastra Arab. Sastra dalam pandangan tasawuf, dan tazkiah atau terbiah. Oh, kau bilang kayak gitu. Hati la minka. Berikan kepadaku hartamu. Tapi hakikatnya bukan darimu sebenarnya. Dari Allah Ta'ala. Dia bilang kayak gini. Khud ambil nih. Khud lalaka. Khud lalaka. Ambil ini. Dan hakikatnya bukan untukmu. Maksudnya apa? Untuk Allah Ta'ala. Ambil, ambil. Dan memang bukan untukmu. Aku memberikan sedekah ini. Bukan untukmu. Untuk Allah Ta'ala. Yang menerima, menerima. Dan memberikan nasihat kepada yang memberi. Bahasanya ini adalah pemberian dari Allah. Yang memberi. Juga memberi. Dan memberikan nasihat kepada yang diberi. Ambil ini. Dan hakikatnya aku memberi Allah Ta'ala. Wah, hakikat. Makan memberimu. Ada ajib pandangan seperti itu, ikhwan. Ala kulli hal. Jadi apa ceritanya? Setiap amal baik. Allah Ta'ala akan balas. Yang buruk dengan buruk. Yang baik juga dengan yang baik. Hanya saja tadi. Jangan lupa. Kalau seandainya ladang yang engkau telah tanam. Bibit-bibit yang baik. Jangan lupa untuk menjaga tanamanmu itu. Jaga dari hama. Suburkanlah ia. Disuburin. Dengan apa? Dengan istiqamah. Itu perairannya. Di airin dong. Ya subur. Jangan nyema sekali. Udah kelar. Kalau bisa istiqamah. Konsisten. Wah, hakikat, ikhwan. Yang paling penting jaga dia dari hama. Baru nanti akan panin. Amal-amal yang baik pula. Itu artinya. Kalimat husna. Banyak tafsirnya, ikhwan. Allah Ta'ala akan membalas orang-orang yang baik dengan al-husna. Kalimat al-husna bisa diartikan kebaikan. Oke. Dan kalimat al-husna bisa diartikan syurga. Dan ini banyak tafsirnya. Wah, hakikat. Naam. Al-husna wa ziyadah. Al-husna artinya syurga. Ziyadah, tambahan dari syurga adalah melihat Allah SWT di akhirat nanti. Dalam ayat yang lain. Tapi itu ayat. Ayat yang kedua. Wa qala ta'ala. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa anna sa'ayahu sawfa yura. Thumma yujizahul jazaa al-awfa. Wa anna ila rabbikal muntaha. Surat al-Najm juga. Wa an laysa lil insani illa ma sa'a. Wa an. Oke. Dalam ilmu grammar. Dalam ilmu nahu dalam bahasa Arabnya. Ini panjang bahasanya sebenarnya. Wa an kalimat an itu aslinya an-nahu. Namanya itu an mukhaffafah minas-saqilah. Dan yang seperti ini biasanya. Isim an-nanya dhamirushan. Mahzuf. Makanya aslinya wa an-nahu. Dan sesungguhnya. Laisa lil insani illa ma sa'a. Manusia tidak diberi. Melainkan apa yang telah ia perbuat. Apa yang kau hasilkan. Apa yang kau akan dapatkan. Ya daripada hasil ibadahmu. Daripada hasil perbuatanmu. Kalau engkau tidak berbuat. Ya engkau tidak akan mendapatkan. Begitu. Dari hasil ibadah. Baru engkau bisa mendapatkan. Itu artinya. Wa anna sa'ayahu sa'u fayurah. Dan dia akan melihat. Hasil perjalanannya. Sa'i artinya perjalanan. Dan sesungguhnya. Sa'ayahu perjalanannya. Saufayurah akan terlihat nanti. Di hari kiamat nanti. Ketika di hisap ya ikhwani. Kita akan melihat. Film. Film kita. Bakal dilihat oleh Allah. Bakal dilihat itu. Semua akan melihat. Dan mulai Allah Ta'ala akan menegur. Wahai fulan. Wahai fulan. Ketika saat itu. Dan di hari itu. Engkau bermaksiat kepadaku. Apakah engkau mengakuinya. Engkau langsung itu malu ikhwan. Dikatakan dalam beberapa riwayat. Ketika seorang hamba. Ditegur seperti itu oleh Allah SWT. Saking malunya. Malu dia sama Allah Ta'ala. Dan bukan cuma dia. Yang berhadapan sama Allah. Semua makhluk melihatnya. Wah gimana itu bisa bayangin. Ikhwan. Kalau seandainya ada orang disini. Kita hisap. Di hadapan jamaah aja. Bisa bayangin gak? Malunya gimana? Semalam itu begini-begini. Aku gak? Malunya luar biasa. Satu keburukan kita. Kalau ketahuan aja sama orang lain. Yo Allah. Bakal malunya gitu. Luar biasa ya. Di hari kiamat nanti. Semua makhluk melihatmu. Melihat filmmu. Dan kau berhadapan dengan Allah Ta'ala. Apakah engkau mengakuinya. Itu dalam riwayat. Dikatakan saking malunya itu. Apa yang terjadi? Dia punya kulit. Lepas. Dan mulai meleleh itu. Darah dagingnya. Tinggal tulang tok. Sangking malunya. Gak bisa dibayangkan itu. Betata malunya itu. Dia mulai. Ada beberapa orang. Masya Allah semuaf ya. Semoga Allah terhindari kita dari itu. Ada beberapa orang berusaha mengingkari. Tidak. Murudnya mau bilang tidak. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya bersaksi. Ngomong tangannya. Iya betul ya Allah. Pada hari itu aku mengambil. Iya betul ya Allah. Kakinya memang pada hari itu aku berjalan. Kesitu. Maka. Gak bisa lagi diingkari. Murudnya mau mengingkari. Tapi organ tubuhnya ngomong bersaksi benar gitu. Akhirnya apa? Si murud ini berkata. Berkata ke si tangan. Berkata ke si kaki. Kenapa kalian bersaksi. Kepadaku. Padahal. Aku ini. Mau menyelamatkan kalian. Kata si apa? Kata si lidah. Enggak. Lima syahid ma'alainah. Kenapa kalian bersaksi. Kepadaku. Padahal aku ini mau bilang tidak. Agar kalian selamat dari neraka. Loh kok malah kalian jujur. Ya celaka akhirnya kita semua. Iya kan. Kenapa tinggal. Tenang aja. Ani bakal bohong. Demi keselamatan kalian. Ini malah jujur. Celaka ya kita semua. Apa yang terjadi? Dijawab oleh tangan. Dijawab oleh kaki. Antakan Allah. Alladhi antaga kulla syaih. Antakan Allah. Alladhi antaga kulla syaih. Allah lah yang membuat kami berbicara. Dan Allah mampu untuk membuat bicara apapun. Inti mau bohong. Gak bisa. Kita jujur. Dan Allah lah yang membuat kita jujur. Mungkin di dunia kita terbungkam. Kata organ tubuh ini. Cukup. Engkau mendolimi kami. Cukup. Engkau berbohong. Terhadap kami. Engkau bilang aku tidak mengambil. Padahal aku mengambil. Kata si tangan. Engkau bilang aku tak jalan. Padahal aku berjalan. Sekarang gak bisa. Cukup. Engkau bohong kepada kami. Di dunia. Sekarang kami akan jujur kepada Allah Ta'ala. Itu ikhlas. Jadi saat-saat hisap itu saat yang luar biasa. Dia akan melihat semua daripada hasil amalnya di dunia ini. Malunya luar biasa. Ada ajib. Makanya diantara doa sebagian salihin. Ada doa yang indah dan bagus ikhwan. Ya Allah. Seandainya engkau menghisap kami. Maka hisaplah kami. Dengan. Ada namanya kanaf. Apa itu kanaf? Kanaf itu adalah. Cahaya. Yang menyelimutimu. Sehingga yang berdiskusi. Engkau sama Allah sahaja. Dan tidak ada orang yang bisa melihatmu. Gak ada manusia yang bisa melihat. Gak ada malaikat. Yang bisa menghisapkan. Kan ada kamar gitu. Itu namanya kanaf. Ya Allah. Kalau seandainya engkau menghisap kami. Maka. Bentuklah ruangan dari cahaya. Sehingga tidak ada orang yang bisa melihat keburukan kami nanti di hari kiamat. Dihisap itu. Itu diantaranya hisapnya. Diantara doanya kaum. Kaum salihin. Wa knufna dikanafika ladilah. La yuram. Wahakadah. Wahakadah ikhwan. Wa anna sa'ayahu sawfa yuram. Setelah dia melihat. Filmnya. Apa yang terjadi? Thumma yujizahul jaza'al awfa. Kemudian dia akan dibalas. Dengan balasan yang sempurna. Yang sempurna. Allah Ta'ala tidak akan mengurangi. Dan tidak akan menambahi. Allah maha adil. Dan kelihatan banget. Keadilan Allah Ta'ala di hari kiamat nanti. Wa anna ila rabbikal muntaha. Di akhir cerita. Semuanya akan kembali kepada Allah SWT. Wa anna ila rabbikal muntaha. Nihayahnya kembali kepada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.